7 Artis Yang Menikah Dengan Bosnya Sendiri Hai hai, selamat datang di channel drama artis Tak hanya perjalanan karir, perjalanan cinta para artis kerap menjadi serotan Setiap hari kita tentunya disuguhkan berita mengenai kisah cinta artis Baik itu pernikahan, perceraian dan masih banyak lagi Ternyata ada beberapa artis yang berjodoh dan menikah dengan bosnya sendiri Kedekatan di dunia kerja mungkin membuat pasangan-pasangan ini saling menaruh hati Kira-kira siapa sajakah mereka yang menjatuh kekulukan bosnya sendiri? Gista Putri dan Wisnu Utama Seperti diketahui kisah cinta Gista Putri dan Wisnu Utama Bersemi saat keduanya bertemu di stasiun televisi net Wisnu Utama yang kini sedang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini Adalah Direktur Utama dari net tv Sedangkan Gista Putri sendiri sempat menjalani seorang presenter program acara di stasiun televisi net Disitulah pasangan yang berbeda usia 11 tahun ini mulai menjalin hubungan lebih serius Kini 4 tahun sudah Gista Putri menjadi istri dari bosnya sendiri Wisnu Utama Keduanya pun kini tengah menantikan kelahiran anak buah hati yang pertama Daskiya Aditya Meka dan Hanung Bramantio Artis cantik Daskiya Aditya Meka termasuk dalam artis yang juga menikah dengan bosnya sendiri Pertemuan keduanya adalah ketika Hanung Bramantio kerap menjadi stradara di jeratan film yang dibintangi oleh Daskiya Aditya Meka Kisah cinta keduanya pun kerap kali menginspirasi para penggemar Meski berbeda usia yang tak sedikit Namun Daskiya tampaknya mampu meluluhkan hati seorang Hanung Bramantio Kini keduanya pun telah membina rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai 4 orang anak Tak hanya itu rumah tangga Daskiya dan Hanung pun selalu terlihat harmonis dan jarang diterpai sumiri Eriska dan Mitu Nisar Artis cantik muda Eriska diketahui juga sudah melepas masa lajangnya pada tanggal 28 September 2014 Bunih-bunih cinta antara Eriska dan Mitu Nisar nampaknya mirip dengan Daskiya Aditya Meka dan Hanung Bramantio Eriska dan Mitu Nisar juga dipertemukan di lokasi syuting Diketahui suami Eriska tak lain adalah salah satu produser film yang pernah ia dibintangi Terlihat beberapa proyek film membuat Eriska dan Mitu merasa cocok satu sama lain Kini 5 tahun menikah, keduanya sudah dikaruniai seorang putera yang tampan bernama Mikhal Dain Moksin Mulan Jamila dan Ahmad Dhani Perjalanan cinta Mulan Jamila dan Ahmad Dhani memang tak pernah luput dari serotan Seperti diketahui, Ahmad Dhani merupakan suami dari mantan rekan duet Mulan Jamila sendiri iaitu Maya Estianti Sayangnya, pernikahan Maya dan Ahmad Dhani kala itu harus berakhir setelah muncul isu orang ketiga Mulan Jamila yang awalnya bekerja sama dengan Maya pun akhirnya memilih rengkang dan masuk dalam manajemen Republik Cinta Republik Cinta sendiri diproduksi oleh Ahmad Dhani Siapa sangka kisah cinta Mulan dan Ahmad Dhani justru mulai tumbuh Hingga akhirnya artis dan produser ini resmi memutuskan untuk menikah Menjadi istri dari bosnya sendiri, Mulan Jamila dikaruniai dua orang alam Bunga Dhani dan Suk Dev Singh Nama Bunga Dhani kala itu ramai diberitakan Lantaran diketahui menikah dengan CEO rumah produksi Suk Dev Singh Di awal karirnya memang diketahui Bunga Dhani kerap membintangi beberapa judul FTV dari rumah produksi Rupanya di mana Bunga Dhani mencari rezeki justru disitulah ia mendapatkan jodoh Kini Bunga Dhani pun telah hidup bahagia dengan sang suami Dari pernikahannya dengan CEO rumah produksi Bunga Dhani dianugerahi dua orang putra yang berparas tampan Rionaldo dan Aurelie Rionaldo yang sedang populer memerankan artis dalam sinetron orang ketiga itu juga berjaduh dengan orang di lingkungan kerja Perempuan yang berhasil memikat hati Rio adalah Aurelie yang merupakan manajernya sendiri Rio dan Aurelie memutuskan menikah pada tanggal 27 Oktober 2007 Melody Prima dan Tommy Bagus Setiadi Melody diketahui telah meninggalkan satu selajangnya pada tanggal 27 Maret 2016 yang lalu dengan pemilik rumah produksi bernama Tommy Bagus Setiadi Tommy merupakan bos dari Pimpro atau Pimpinan Produksi dari Amanah Serga Produksi Pernikahan yang digelar di Hotel Ibis Jawang Jakarta berlangsung tertutup dan sakera Ia pun menunjukkan potret kemesraannya dengan sang suami di akun Instagramnya Nah itulah deretan artis yang menikah dengan bosnya sendiri Ternyata jodohnya mereka gak jauh ya Oke sampai disini dulu hiburan kali ini Jangan lupa tekan share dan tuliskan komentar kamu di bawah Terima kasih Jangan lupa tekan share dan tuliskan komentar kamu di bawah